Dalam rekonstruksi di ruang tengah rumah dinas pada selasa 30 Agustus 2022, Irjen Verdi Sambo memperagakan momen menembak dinding seusai membunuh Brigadir Nofrian Shah Yosua Hutabarat. Namun baku tembak tersebut terbantahkan karena tembakan ke dinding sengaja direkayasa Sambo untuk menutupi jejak pembunuhan Yosua. Sementara itu, salah satu puncak rekonstruksi ini adalah saat Barada Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo. Yosua yang berada di dekat tangga terlihat seperti memohon kepada Eliezer yang berada di depannya. Sementara terlihat Barada Richard Eliezer dalam posisi menembak. Adapun Komnasah menyatakan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dilaksanakan secara imparsial. Terdapat perbedaan antara tersangka satu dengan yang lainnya, namun penyidik memberi kesempatan yang sama untuk menguji pengakuan tersebut. Tapi dengan proses yang terbuka tadi, transparan tadi, dan masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya dengan keterangan membuat rekonstruksi sendiri dicatat sama penyidik, ya saya kira proses tadi juga mendorong terang-benderangnya peristiwa. Kalau masih ada perbedaan, ya nanti akan diuji di mekanisme pengandilan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.